Cleopatra muncul dalam keadaan sehat bugar tanpa kurang sedikit apapun Disitulah Antoni tau bahwa Ternyata kabar kematian Cleopatra tuh palsu dibuat sama si Octavius ya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi Satu cerita sejarah tentang kisah hidup seorang ratu pemimpin Mesir Yang sangat terkenal cerdas dan juga cantik wak Kisahnya ini terbagi menjadi dua versi wak ya Ada yang memandangnya sebagai sosok perempuan paling berpengaruh kali dalam sejarah Karena di masa kepemimpinannya ini dia berhasil memakmurkan dan juga menjaga kestabilan Mesir Selama hampir 22 tahun lamanya Tapi ada juga yang memandang dia dari sisi kisah cintanya wak Dimana pada saat itu dia ini terlibat dalam hubungan romantis yang dinilai telah menghancurkan kehidupan dua jeneral besar dari Romawi Siapakah dia? Seperti aku tulis di judul malam ini aku akan membahas kisah tentang ratu Cleopatra wak Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya aku mau disclaimer dulu kalau cerita tentang Cleopatra ini punya banyak sekali detail informasi yang berbeda-beda ya wak ya Lain sumber lain pula infonya kami dapet tuh Hal ini mungkin disebabkan karena kan Cleopatra ini hidup di masa lampau yang jauh kali sebelum masehi kan wak Nah kisahnya ini bisa sampai ke kita karena diwariskan secara turun-temurun dan tentunya telah mengalami banyak sekali pengembangan Jadi aku mohon maklum aja wak ya kalau di beberapa bagian nanti kalian menemukan ada detail cerita yang berbeda nih Dari sumber yang pernah kalian baca atau kalian dengar sebelumnya ya Tapi secara garis besar ceritanya kurang lebih sama kok wak Nah penasaran dengan kisah selengkap yang dapet kami rangkum jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya Seru kali ini sumpah Oke wak jadi sebelum kita masuk ke kisah hidupnya Cleopatra aku mau mengajak kalian melihat lebih jauh lagi ke belakang ke bagian latar belakang keluarganya ya wak Jadi wak cerita tentang asal-usul keluarganya Cleopatra ini bisa dibilang sangat-sangat menarik wak Selama ini kan kita taunya yaudah Cleopatra ini adalah ratu dari Mesir ya kan Nah padahal wak Cleopatra sendiri ini ternyata bukan asli keturunan Mesir loh Keluarganya dia ini berasal dari Mesdonia Yunani Nah kisah awal mula kedatangan ya keluarga Cleopatra ke Mesir ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah ekspansi yang dilakukan oleh Alexander the Great FYI nih wak Alexander the Great ini adalah salah satu komandan militer yang tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan kata ya Dan Alexander ini juga merupakan seorang raja yang sangat melegenda di kerajaan Yunani kuno Ya nah pada saat itu wak Alexander ini berhasil menaklukkan wilayah Asia dan juga Afrika eh sebagian Afrika termasuk salah satunya Mesir Nah tapi kepemimpinannya Alexander ini ternyata tidak bertahan lama wak karena pada tahun 323 sebelum masehi Alexander pun ditemukan meninggal dunia Nah kematian Alexander the Great ini akhirnya menciptakan ya kekosongan kekuasaan lah Orang-orang pun jadi pada berebut itu wak daerah kekuasaan disana Sampai akhirnya salah satu general angkatan daratnya Alexander atau ada juga yang menyebutnya Ptolemius I wak berhasil mengambil alih kekuasaan Mesir Dia pun segera langsung membangun dinasti polemeik disana Dan sejak saat itu wak Ttolemius I ini pun dinobatkan sebagai apa? Fir'aun By the way seperti yang kalian tau Fir'aun ini bukan nama orang wak ya bukan Fir'aun zaman Nabi Musa juga nih maksudnya Melainkan Fir'aun itu adalah sebutan untuk kepala negara atau pemimpin agama bagi masyarakat Mesir kuno Ya nah yang jelas wak Fir'aun dari Yunani yang berhasil mengambil alih Mesir setelah kematiannya Alexander the Great ini adalah siapa? Ttolemius I ini Dan dia juga lah yang nantinya menjadi cikal bakal kelahirannya Cleopatra wak Nah barulah setelah itu Cleopatra ini lahir pada tahun 69 sebelum masehi di Alexandria Mesir Dengan nama asli Cleopatra VII Pilopator Ya nah ayahnya Cleopatra ini bernama Ttolemius XII Auletis dan ibunya bernama Cleopatra V Tripaniawa oke Nah Cleopatra ini adalah anak ketiga dari enam bersaudara Urutannya kayak gini wak ya Anak pertamanya kakaknya Cleopatra ini bernama Berenice IV Terus anak keduanya bernama Cleopatra VI Nah anak ketiga barulah itu Cleopatra VII yang kisahnya kan kita bahas malam ini Terus lanjut ke anak keempatnya Ttolemi XIII Laki-laki nih ha Terus anak kelimanya Ttolemi XIV Laki-laki juga Dan anak keenam atau yang paling bungsu adalah Arsinu IV Entah cewek entah cowok enggak tahu kudoh Jangan kebalik-balik namanya wak ya memang nama-nama mereka tuh kebanyakan sama Yang bedanya cuma angka belakangnya aja tuh ha Nah dia lah tuh dia anak ketiga dari enam bersaudara oke Nah selama bertahun-tahun wak keluarganya Cleopatra ini tinggal di sebuah istana mewah di kota Alexandria itu Istana tersebut berukuran sangat-sangat besar dengan lebih dari 100 kamar Memiliki taman-taman yang cantik kali dengan patung-patung yang sangat memikau Dan juga memiliki air mancur yang tidak kalah indah Nah di istana itu wak Cleopatra mendapatkan akses pendidikan yang sangat-sangat luas Hal ini didukung oleh keadaan kota Alexandria yang merupakan pusat budaya terbesar Dan juga memiliki perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang sangat lengkap wak Nah dengan segala fasilitas tersebut Cleopatra VII ini pun tumbuh menjadi perempuan yang sangat-sangat cerdas Dia ini pandai di bidang filsafat, politik, astronomi, matematika, retorika Dan dia bahkan menguasai sekitar 7-8 bahasa termasuk bahasa Mesir Jadi nih wak ya fun factnya adalah walaupun dinastinya Cleopatra ini telah memimpin Mesir selama berabad-abad wak ya Baru Cleopatra inilah orang pertama di keluarga mereka yang faseh berbahasa Mesir tanpa penerjemah Jadi dari dulu nenek moyangnya Telomi I tuh sampai ke Telomi XIII bapaknya siapa ini bapak Cleopatra Mereka tuh ngomong bahasa Mesir masih pake penerjemah Baru Cleopatra inilah yang bisa ngomong faseh Menblowing kali engkau yang berkuasa kok gak bisa ngomong bahasa Mesirnya kayak gitu pula ceritanya Nah tapi sayangnya wak segala kemudahan dan kemewahan hidup yang didapatkan oleh Cleopatra ini Berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana mereka Kalian tau wak ya sejak dulu dinasti Polemaik tadi tuh wak Dikenal sering melakukan pernikahan sedarah untuk apa? Untuk menjaga garis keturunan kerajaan Dan selain itu wak mereka ini juga tidak segan-segan menghabisi nyawa keluarga mereka sendiri Demi bisa mendapatkan kekuasaan Nah masalah-masalah ini wak terus terjadi Sampai akhirnya ayahnya Cleopatra yaitu Ptolemy XII itu Terpaksa turun tahta setelah digulingkan oleh anaknya sendiri Si Berenis tuh wak kakak perempuan pertamanya Cleopatra Anaknya ngelengserin dia Dan sejak turun tahta wak Ptolemy XII ini pun melarikan dirilah itu ke Roma kan Dan kabarnya wak pada tahun 58 sebelum masehi Cleopatra ini juga ikut tuh tinggal dalam perasingan di Roma bersama bapaknya Ikut bapaknya dia Dan setelah Ptolemy XII ini tidak lagi berkuasa Berenis ini pun naik tahta wak jadi ratu dia Tapi sama juga kekuasaannya ini gak bertahan lama wak Karena beberapa tahun kemudian Ptolemy XII ini akhirnya balik lagi nih ke Mesir kan Setelah dia dibantu oleh General Romawi bernama Pompei Ingat nih wak ya General Romawi ini Dibantu sama Pompei Dan akhirnya Ptolemy XII pun segera mengambil kekuasaannya kembali Dan dia pun langsung mengeluarkan itu sebuah perintah Yang sangat-sangat mencengangkan dimana kalian tau Pada tahun 55 sebelum masehi Ptolemy XII dengan Tega Memerintahkan agar Berenis anak sulungnya nih ya Dieksekusi mati Gak peduli mereka Ada yang penting dapat kekuasaan Kayak gitu wak ya Allah parah ya Dan masalah dalam keluarga Cleopatra tuh gak berhenti disitu aja wak Beberapa saat setelah Berenis ini dieksekusi mati Kakak keduanya Cleopatra yaitu Cleopatra 6 Noah Juga ditemukan meninggal dunia loh Rumor beredar katanya Cleopatra 6 ini meninggal gegara dia diracun Sama siapa? Sama saudaranya juga sendiri Dan lagi-lagi alasannya karena apa? Karena perebutan kekuasaan wak Nah setelah meninggalnya kakak pertama kakak keduan Tuh ya Cleopatra ketujuhnya menjadi anak tertua dalam keluarga mereka ini kan wak Dan sesuai tradisi turun-temurun dalam dinasti Ptolemik itu Saat itu Cleopatra pun harus dinikahkan dengan adik laki-lakinya sendiri Yang bernama Ptolemy XIII Adik kandung dia wak ya Yang kelima kalau gak salah Ptolemy XIII nih Dan pada tahun 51 sebelum masehi Wah ayah mereka yaitu Ptolemy XII pun Ditemukan meninggal dunia Dan sejak kematian bapaknya ini Cleopatra dan suaminya yang merupakan adik kandungnya ini sendiri pun Akhirnya naik tahta menjadi raja dan ratu Mesir Beberapa sumber menyebutkan bahwa saat itu Cleopatra ini Memulai masa kepemimpinannya di usia 18 tahun Sedangkan suaminya atau adiknya ini berusia sekitar 10-13 tahun gitu lah Nah penasaran kalian dengan apa saja yang terjadi di masa kepemimpinannya mereka Simak baik-baik masuk Nah jadi wak 3 tahun pertama ketika Cleopatra VII dan Ptolemy XIII ini menjabat sebagai raja dan ratu Mesir Mesir sedang dilanda permasalahan ekonomi, kelaparan, konflik politik Sampai dengan banjirnya Sungai Nil Nah dalam menyelesaikan masalah-masalah itu wak Cleopatra pun berperan lebih dominan ini dibanding lakinya Hal ini disebabkan karena Cleopatra jauh lebih cerdas dan juga lebih dewasa Nah sikap Cleopatra itu ternyata membuat suaminya Ptolemy XIII ini gak suka Dia pun mulai lah kan memikirkan cara untuk bisa menggulingkan tahta Cleopatra ini Nah di saat yang bersamaan wak Roma juga sering ikut campur tuh dalam pemerintahan Mesir mereka Dan salah satu yang menjadi masalah adalah Roma ini terus-menerus meminta pajak sama Mesir Nah liciknya Ptolemy XIII ini justru melihat kondisi itu sebagai peluangnya dia wak Dia mulai tuh mencari dukungan dari penguasa tertinggi Roma Yaitu siapa tadi aku suruh ingat namanya? Si Pompei Sahabat bapaknya dulu tuh wak Ah minta tolong lagi sama dia Pompei yang pada saat itu juga merasa kalau Cleopatra ini dapat menjadi ancaman bagi bangsa Romawi Akhirnya setuju tuh wak untuk kerjasama dengan Ptolemy XIII Akhirnya pada tahun 49 sebelum masehi mereka pun mengirim pasukan tentara Yang ditugaskan untuk menghabisi Cleopatra Untungnya waktu itu Cleopatra udah lebih dulu tuh mengetahui rencana Pembumi hangusan itu cek pembumi hangusan Penghilangan itu Cleopatra yang pada saat itu berusia 21 tahun wak Akhirnya pun memutuskan untuk menyelamatkan diri Kemana ke suriah Dengan mengajak adik bungsunya yaitu Arsince Tadi Arsino 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 yang gak tau cewek cowoknya nih lah Bawa adiknya pergi ke suriah Nah setelah Cleopatra pergi wak kan gak jadi dihabisi istrinya nih kan Ptolemy XIII pun memutuskan untuk melacak keberadaan Cleopatra Dan memastikan bahwa sang ratu ini tidak akan pernah bisa balik lagi ke Mesir Nah tapi wak pas mereka lagi nyari keberadaan Cleopatra Mereka ini malah menemukan satu berita besar tentang kekaisaran Romawi Ternyata di saat yang bersamaan wak Kekaisaran Romawi ini juga sedang mengalami perang saudara antara si Pompei yang tadi tuh Dengan salah satu general terbaiknya Roma yang bernama Julio Cesar Hmm pada saat mereka mau menghabisi si Cleopatra Ternyata di Romawi tuh juga lagi ada perang saudara wak Antara Pompei dengan Julio Cesar ini Dan konflik tersebut dinamakan sebagai Caesar Civil War Pompei ini seringkali mengalami kekalahan wak selama Caesar Civil War ini berlangsung Ditambah lagi pada saat itu dia ini juga kalah dari Julio Cesar Dalam peperangan The Battle of Parsalus Nah karena Pompei ini mengalami banyak sekali kerugian akibat kekalahan tersebut Dia pun gantian wak pergi dia ke Mesir buat meminta bantuan balik Nah Pompei yang sebelumnya sudah membantu Ptolemy XIII dalam menggulingkan tahta Cleopatra Tentu merasa bahwa kali ini wak aku juga harus gantian dibantu nih sama Ptolemy XIII kan Tapi ternyata wak dugaan itu salah besar Sebelum Pompei tiba di Mesir untuk minta bantuan Ptolemy XIII sudah terlebih dahulu berunding nih sama para penasehatnya Dalam perundingan tersebut para penasehat ini dibilang Kalau siapa Ptolemy XIII Kekuatan Julius Caesar ini jauh lebih besar lagi daripada si Pompei Maka ya Pompei itu sering kalah Jadi kemungkinan Julius Caesar inilah yang akan memenangkan peperangan saudara ini Kalau seandainya Mesir berpihak ke Pompei Bisa dipastikan Mesir akan rugi besar Ptolemy XIII kata para penasehatnya itu Nah oleh karena itu wak Ptolemy XIII pun setuju untuk memihak ke siapa? Ke Julius Caesar Padahal Pompei yang udah bantuin dia buat menggulingkan Cleopatra kan gak peduli dah Diam dulu Ada suara itu Nah untuk menunjukkan kalau dia ini sudah pro kali sama Julius Wak Ptolemy XIII pun memerintahkan pasukannya untuk memburu Pompei Setelah Pompei tiba di Mesir Wah kasihan lah disini Mereka ini udah lebih dulu menyiapkan jebakan gitu loh untuk dia Awalnya mereka menyambut kedatangan Pompei dengan sangat hangat dan damai kan wak ya Tapi tidak lama kemudian mereka dengan tega memenggal kepalanya si Pompei secara brutal Padahal udah dibantu tau diri Ptolemy XIII nih ya Dan beberapa hari setelah kematiannya Pompei wak Julius Caesar pun akhirnya berlabuh lah ini di Alexandria kan Memang untuk mencari Pompei Dan disitu Ptolemy XIII udah ngerasa pede kali dia kan Dia pun datang lah ini menemui Julius Sambil membawa kepalanya Pompei Nah tengok nih ha Aku bunuh udah musuh kau katanya Nah di luar dugaan pas Julius ngeliat musuhnya ini sudah terbunuh Ternyata dia gak seneng wak gak suka dia Pada saat itu Julius Caesar ini justru kesal kali sama Ptolemy XIII Kenapa? Karena disitu Julius ini mikir Kok kenapa ikut campur dalam urusan aku sama Pompei Ini urusan aku gak usah ikut campur Kok gak usah cari-cari hati aku kau kata dia Tapi meskipun kejadian di Mesir itu cukup membuat Julius Caesar ini marah Wak Julius ini tetap sepakat untuk menjaga perdamaian hubungan baik dengan Mesir Nah tapi waktu itu Wak Julius Caesar ini punya satu syarat Dia ingin bertemu langsung dengan raja dan ratunya Mesir Raja dan ratu Wak ya bukan raja aja Padahal kan ingat kan di awal tadi aku cerita apa Kalau Cleopatra ini sedang mengasingkan diri kemana? Ke suriah Nah pas mendengar kabar kalau Julius Caesar ini ingin bertemu dengannya Cleopatra pun melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan emas nih Tapi gara dia ini belum bisa muncul di Mesir dengan aman Wak Cleopatra pun langsung merencanakan strategi cerdik Untuk bisa menemui Julius Caesar Dimana pada saat itu Cleopatra pun meminta bantuan Salah satu jenderalnya yang bernama Achilles untuk bisa membawanya masuk ke Mesir Menggunakan kapal Dan setelah berlayar di sungai Nil selama 8 hari mereka pun akhirnya berhasil memasuki kota Alexandria Dan setelah berlabuh di Alexandria Wak ada yang bilang kalau saat itu Cleopatra ini sembunyinya di dalam karung gitu Akhirnya dengan hati-hati karung ini pun dibawalah masuk ke istana dan ditinggalkan di dalam kamarnya Julius Caesar Dan di momen itulah Cleopatra pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memikat hatinya Julius Caesar Sebagai perempuan yang sangat cerdas dan memang dia ini asalnya super duper cantik kali Mudah sekali bagi Cleopatra dalam meluluhkan hati Julius Caesar Di sisi lain Wak Julius ini juga sudah terlanjur gak suka kan sama Tolemy 13 itu gara-gara sikap lancangnya yang udah membunuh Pompei kan Nah kejadian pemenggalan Pompei itulah yang akhirnya dijadikan Cleopatra sebagai alasan kalau Tolemy 13 ini wici suaminya dan juga adek kandungnya ini Yang gak pantas lah jadi Raja Mesir Caesar kata si Cleopatra Dan menurut aku nih ya Julia yang paling layak memimpin Mesir itu ya kamu kata si Cleopatra Segala bujuk rayuan dilakukan Cleopatra ini pun akhirnya berhasil Wak Sejak pertemuan tersebut Julius pun akhirnya dengan mantap memihak ke Cleopatra Nah sekarang penasaran kalian gimana kisah selanjutnya antara Cleopatra dan Julius Caesar masuk Berantai terus nih kan Wak Nah keputusan Julius Caesar untuk memihak Cleopatra ini pun ternyata membuat apa Tolemy 13 marah lah dia Tanpa menunggu waktu yang lama Tolemy 13 pun langsung menyatakan perang melawan Julius Caesar Wak Peperangan diantara mereka ini pun pecah dan dinamakan sebagai The Siege of Alexandria Atau pengepungan Alexandria Awalnya Julius gak banyak melawan Wak dia hanya berusaha untuk mempertahankan posisi Sembari menunggu bantuan dari sekutunya datang Iya loh orang dia lagi di Mesir kok asal dia kan dari Romawi gak banyak pasukan dia kan Dia diam aja dua bentar disitu tuh Wak mempertahankan diri Nah pas sekutunya sampai di Mesir Julius Caesar pun akhirnya berhasil Mengalahkan Tolemy 13 di sekitaran Sungai Nil katanya Dan pertempuran tersebut menyebabkan Tolemy 13 tewas tenggelam di Sungai Nil Wak Nah tewasnya Tolemy 13 ditambah dengan kedekatan antara Julius dengan Cleopatra yang semakin intens ini Membuat keduanya pun jadi saling jatuh cinta betulan Wak Beberapa saat kemudian pun mereka menjalin hubungan romantis Gak menikah Wak pacaran mereka Dan dari hubungan romantis itu Cleopatra pun melahirkan satu anak yang diberi nama Tolemy Caesar Atau yang lebih sering disebut Caesarion Dan selain melahirkan buah cinta mereka Keberadaan Julius Caesar ini juga membuat Cleopatra mendapatkan dukungan untuk mengambil alih kembali tahtanya di Mesir dulu Nah berhasil dia ngambil tahta lagi Beberapa saat kemudian Julius Caesar ini harus balik lagi Wak ke Roma Akhirnya dia meninggalkan sekitar 15 ribu pasukannya di Mesir Untuk bisa menjaga sang kekasih ini Cleopatra selama di Mesir Nah sepeninggalan Julius Caesar Cleopatra pun melanjutkan kepemimpinannya lagi di Mesir sebagai seorang Fir'aun Di masa kepemimpinannya itu Wak Mesir berkembang dengan sangat pesat Dia mendukung kemajuan dan perkembangan perpustakaan Alexandria Dan dia juga menjalin hubungan dagang dengan negara-negara timur Dan dengan segala kemampuan dan kecerdasannya Cleopatra pun membangun perekonomian Mesir Sehingga negaranya itu memiliki status yang sangat kuat di mata dunia Dan selain membangun perekonomian Mesir Wak Cleopatra ini juga dikenal sangat berjasa dalam menjaga kestabilan Mesir Dan pada masa itu Wak Mesir ini pernah mengalami krisis pangan yang sangat besar loh Banyak petani, hewan ternak dan juga tanaman mereka ini yang pada mati tiba-tiba gitu Dan untuk mengatasi hal tersebut Wak Cleopatra pun mengambil satu langkah tegas Yang tidak pernah terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin lainnya pada masa itu Wak ya Kalian tahu Demi mementingkan kelangsungan hidup rakyatnya Cleopatra ini membuka cadangan makanan di istana Dan juga membagikan sebagian harta istananya untuk masyarakatnya Dengan demikian apa, Mesir pun berhasil selamat dari krisis tanpa harus melibatkan negara lain Mantap kali ya kan Memang dia bertarung darah sama saudara-saudara kandungnya Nggak peduli ya Tapi untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya Di Ayominya kali sama Cleopatra Kayak gitu pula ya kan Nah untuk memperkuat kedudukan Mesir Wak Cleopatra ini juga memimpin pasukannya dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Termasuk salah satunya kemana? Ke Roma Tempat asal kekasihnya Julius Caesar ya kan Nah kedatangan Cleopatra di Roma pun membawanya kembali ingin bertemu dengan Julius Caesar Disana dia tinggal bersama dengan anak mereka di dalam sebuah mansion mewah milik si Julius Caesar Nah bersamaan dengan kedatangan Cleopatra di Roma Wak Julius juga sedang berada di puncak tahtanya dalam memimpin Roma Si Julius ini dipuja-puja kali lah oleh banyak orang karena dianggap sudah berhasil menaklukkan Mesir Nah Julius yang memang pernah tinggal di Mesir itu juga sudah mulai mengadaptasi nih banyak sekali kebudayaan dari Mesir Dan dia terapkan lah itu di Roma Julius juga banyak sekali mereformasi tatanan politik dan juga sosial Dia juga ikut membangun perpustakaan dan juga mulai membuat banyak sekali proyek infrastruktur Intinya Julius Caesar ini berambisi kali lah ingin membangun Roma menjadi semegah dan semaju Alexandria yang ada di Mesir Ya nah pas Cleopatra ini tiba di Roma Wak Julius pun segera memamerkan kotanya itu pada Cleopatra Ini loh sayang ada ini juga sama kayak Roma kan eh sama Roma pula sama kayak Mesir kan sayang tuh tengok ya gitu-gitulah Nah tapi Wak meski kembalinya Julius Caesar membawa banyak sekali perubahan baik untuk Roma Ternyata ada banyak pihak elit Romawi yang tidak suka sama Julius Caesar Nah ketidaksukaan mereka ini pun semakin besar setelah mengetahui bahwa Julius Caesar ini memiliki hubungan romantis dengan ratu Mesir yaitu Cleopatra Pengaruhnya Julius Caesar di Roma aja udah sangat besar kali ya kan Wak Kalau lah Julius Caesar ini sampai menjadikan Caesarion anaknya dengan Cleopatra ini sebagai ahli waris Bisa dipastikan powernya si Julius ini akan makin tidak tertandingi Anak mereka nih si Caesarion ini nih macam simbol bersatunya dua power besar gitu kan Power dari Roma sama power dari Mesir Nah dengan alasan tersebut Wak perlahan-lahan perpecahan pun mulai terjadi di Roma Tanpa menunggu waktu yang lama pihak-pihak yang kontra dengan Julius Caesar pun mulai berkumpul lah itu kan Menyatukan kekuatan Eh kekuatan Mereka sepakat untuk melengserkan Julius Caesar nih Wak Dan bahkan banyak dari mereka yang juga ingin merusak hubungan percintaan antara Julius dengan Cleopatra Singkat cerita nih ha perlawanan terhadap Julius pun semakin membesar lagi Hingga akhirnya pada tahun 44 sebelum masehi Julius Caesar pun betulan Wak dihabisi nyawanya sama politisi Romawi Tepat ketika mereka baru saja selesai melakukan rapat senat dibunuh langsung Dan berita kematian Julius Caesar ini dengan cepat langsung menyebar hingga didengar di telinganya Cleopatra Wak Di momen itu Cleopatra merasa sangat sedih sangat shock Tapi satu sisi dia juga merasa kalau kota Roma sekarang udah gak aman untuk dia Iyalah pemegang eh pemegang dia Yang dia pegang udah mati Wak Dia pun segera langsung mengajak Caesarion itu untuk buru-buru kembali ke Mesir Nah di sisi lain Wak kematian Julius Caesar pun menyulut juga kemarahan para jenderal kesayangannya Julius Caesar Seorang jenderal bernama Mark Antony yang merupakan kaki tangannya Julius Caesar pun langsung gerak cepat ini Mengejar para pengkhianat itu Orang-orang yang sudah mengkhianati Julius itu kan dicari sama dia Dan selain itu Wak di alun-alun kota Roma Antony ini juga membacakan surat wasiat Julius yang menyebutkan bahwa Julius menunjuk keponakannya yang bernama Octavius untuk menggantikan dirinya Dan sejak Octavius ini ditunjuk menjadi pengganti Julius Wak Bersama dengan Antony dan juga Marcus Lepidus Marcus Lepidus ini salah satu orang penting juga di Romawi Wak Mereka bertiga pun segera memburu orang-orang yang sudah berkhianat disitu Singkat cerita sejak kematian Julius Caesar Kota Roma pun akhirnya dibagi lah ini Wak Kedalam kekuasaan tiga orang tadi Dimana pada saat itu Mark Antony mendapatkan jatah kekuasaan di wilayah Mediterania Timur Dan duanya lagi di wilayah-wilayah yang berbeda Nah setelah Antony ini mendapatkan kekuasaan dari wilayah tersebut Tanpa diduga inilah jalan yang akan membawanya dekat dengan sang Ratu Mesir yaitu Cleopatra Ini adalah bagian percintaannya Cleopatra dulu sedikah liwa Nah penasaran kalian dengan apa yang terjadi antara Cleopatra dengan Mark Antony ini? Masuk! Nah jadi Wak wilayah kekuasaan yang diberikan pada Antony itu sebenarnya juga termasuk wilayah Mesir Wak Jadi sebenarnya boleh-boleh aja bagi Antony untuk menjalin hubungan dekat dengan Mesir Termasuk menaruh pengaruhnya di wilayah tersebut Tapi pada saat itu kedudukan Antony ini belum cukup kuat Wak Dia masih membutuhkan banyak sekali dukungan untuk bisa memperkokoh ini pasukannya Dan sebagai kota yang kaya dan maju Mesir ini dianggap memiliki banyak sekali sumber daya yang dapat membantu Antony Itulah kenapa Antony ini pun mulai melakukan berbagai cara untuk bisa mendekati sang Ratu Mesir ini Cleopatra Antony pun menulis lawak banyak surat untuk Cleopatra yang berisi pesan bahwa dia sangat ingin bertemu dengan sang Ratu Nah di momen itu Wak Cleopatra pun tahu kalau Antony ini membutuhkan bantuan Mesir juga Dan di sisi lain Cleopatra ini juga sebenarnya membutuhkan bantuan Antony juga untuk menjaganya sekaligus untuk menghabisi musuh-musuhnya Tapi meskipun Cleopatra sadar kalau mereka saling membutuhkan entah kenapa Cleopatra ini gak langsung membalas surat-suratnya Antony itu loh Wak Antony dah lah resah di rumah nih kok gak pernah dibalas lah surat aku sama apa nih sama Cleopatra Nah pas Antony lagi resah menunggu balasan surat dari Cleopatra Wak Pada suatu hari dia dikejutkan dengan sekumpulan orang-orang yang riuh ramai menyaksikan sesuatu dari tepi sungai Sindus Orang-orang tuh langsung berkumpul tuh macam lagi mau nengok pawai Nah pas Antony mendekati kerumunan tersebut Wak betapa terkejutnya dia ketika Antony melihat bahwa ternyata Yang sedari tadi ditonton oleh orang-orang disana adalah kapal mewah milik Cleopatra yang sedang berlayar Wak Tepat pada saat itu juga Antony langsung jatuh kagum disitu Gimana enggak kapal Cleopatra ini Wak indah betul-betul indah Sampai membuat semua mata yang nengok kapal itu terbelalak Kapal itu dilapisi emas yang berkilauan layarnya berwarna ungu Dayungnya terbuat dari perak dihiasi oleh ribuan lampu yang menyala-nyala Wak Dan kapal tersebut juga diiringi oleh musik-musik yang sangat merdu Bahkan nih Wak ya beberapa sumber mencatat bahwa kapalnya Cleopatra itu juga mengeluarkan aroma yang sangat wangi Wangi kali kapal tuh sampai-sampai kecium di daratan Baru dengar kan ada kapal wangi Hah datang tuh wah ada musiknya macam pawai betulan tapi kapal betulan Eh betulan-betulan Nah tapi Wak dibalik semua keindahan dan kemegahan kapal itu Ada satu hal yang paling menarik perhatian Antony Bisa kalian tebak apa itu Betul Apalagi kalau bukan kecantikan sang ratu itu sendiri Wak Dari jauh aja Antony bisa melihat Cleopatra ini tampil sangat cantik dan menawan di atas kapalnya itu Kecantikan Cleopatra ini memang gak ada tandingannya Wak Betul-betul mempesona bagaikan Dewi Anton yang menyaksikan hal itu pun seketika langsung terpesona Dan tanpa menuh waktu yang lama sang general besar Roma ini pun langsung jatuh hati lah sama Cleopatra Mantan pacar bosnya dulunya memang cantik kali pun Cleopatra tuh Dan barulah Wak sepanjang tahun 41 sebelum masehi Cleopatra dan Antony pun mulai sering bertemu Dan sejak kedekatan mereka semakin intens Antony pun dengan mantap menyatakan dukungannya terhadap Cleopatra Nah di momen itulah perannya Antony pun sangat besar dalam membantu Cleopatra menghabisi musuh-musuhnya Wak Termasuk menghukum mati kedua adik kandungnya siapa ini si Cleopatra Yaitu Ptolemy XIV dan Arsino yang dulu waktu itu dia bawa ke Suriah tuh dibunuh juga Kenapa dibunuh Nadia? Karena memang ternyata kedua adiknya ini memang udah sejak lama ingin melengsarkan kekuasaan Cleopatra Wak Bahkan ada juga yang bilang nih ha Kedua adiknya ini udah mulai melawan Cleopatra sejak Julius Caesar masih hidup Maka dihabisin sama apa itu Nah sejak musuh-musuhnya Cleopatra dihabisi dengan bantuan Antony Posisi Cleopatra di Mesir pun semakin tidak tertandingi lagi Dia dapat dengan leluasa menjalin hubungan dengan Antony Dan walaupun sebenarnya Antony udah nikah nih Wak ya Dengan seorang perempuan bernama Fulfia Dia tetap tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Cleopatra Dan ternyata pula Cleopatra ini pun udah jatuh cinta sama si Antony Alhasil apa mereka tetap berhubungan seolah dunia hanya milik mereka berdua aja lah pokoknya Dan dari hubungan tersebut pada tahun 40 sebelum masehi Cleopatra akhirnya melahirkan anak kembar sebagai buah cintanya dengan Antony Anak itu diberikan nama Helios Yang dalam bahasa Yunani artinya matahari Dan yang satu lagi Selena yang berarti bulan Dan Antony sendiri mengaku kalau kedua anak tersebut adalah ahli warisnya Dan dengan lahirnya dua anak kembar ini Wak kebahagiaan Cleopatra dan Antony pun terasa begitu lengkap Tapi sayangnya tidak lama kemudian Antony harus balik lagi nih Wak ke Roma Hal ini disebabkan karena ternyata Fulfia istrinya sedang terlibat dalam pemberontakan melawan Octavius Nah Octavius ini siapa? Penerusnya Julius Caesar Ingat kan keponakan yang ada di surat wasiatnya siapa ini Julius Caesar lagi berantem sama si Octavius Dan akhirnya mau gak mau Antony pun pergilah meninggalkan Cleopatra di Mesir Hingga 4 tahun lamanya untuk menyelesaikan konflik antara bininya sama Octavius Hingga akhirnya Wak pada suatu hari Fulfia istrinya Antony ini meninggal dunia Dan sejak istrinya meninggal Antony ya jadi bisa lebih leluasa lagi lah kan buat balik lagi ke Cleopatra Karena memang pada saat itu Julius ini sangat-sangat bucin kali Sangat-sangat mencintai Cleopatra Wak Nah tapi sebelum Antony ini berhasil balik lagi ke Mesir Octavius penerusnya Julius Caesar ini ternyata sudah lebih dulu menahan si apa ini apa Antony Dia gak mau Antony ini balik lagi ke Cleopatra Wak Octavius waktu itu menyuruh Antony untuk menikahi saudara perempuan yang bernama Octavia Dan karena Antony ini gak mau terjadi konflik disitu dia pun akhirnya hehehe aja tuh setuju aja dia sama pernikahan tersebut Nah nikahlah si Octavia ini sama si Antony kan Dan meskipun Antony sudah secara resmi menikah dengan Octavia dan bahkan juga sudah memiliki anak dari Octavia Antony ini ternyata masih belum bisa Wak melupakan Cleopatra Bagi Antony Wak cuman Cleopatra lah cinta sejatinya Dan karena sudah terlalu lama menahan rindu Keduanya ini Cleopatra dan Antony pun akhirnya bertemu kembali di kota Antioquia Sejak saat itu Cleopatra dan Antony pun seringlah itu mengadakan pesta dan juga perjemuan Perjemuan di sana Dan di tempat itu juga lah mereka akhirnya bisa bersatu Ada yang bilang mereka ini menikah Wak Ada yang juga bilang ya mereka cuma pacaran aja Entah mana yang betul Tapi yang jelas pada saat itu hubungan mereka berdua ini udah lebih serius lagi nih ya Cleopatra pun gak marah kok waktu tau Antony ini nikah sama Octavia Dia tau pasti Antony melakukan itu karena ada sebabnya Nah hubungan romantis antara Cleopatra dan Antony ini pun akhirnya memicu kemarahan siapa Octavius Selain kesal karena Antony ini dinilai sudah menyanyiakan Octavia saudara perempuannya Octavius ini juga merasa kalau sejak dekat dengan Cleopatra Antony ini jadi gak fokus dalam memimpin Romawi Asyik sibuk becewe aja dia kayak gitu lah mungkin Akibat kekesalannya itu Octavius pun sempat menegur Antony Wak Wih kok yang betul lah janganlah aku becewe terus Ini kok fokus nih memimpin Romawi Macam mana nanti negara aku mau maju kalau kerja aku pacaran terus Gak dihiraukan sama Antony ya ya Dia ya ya Jadi padahal abis itu diulangin lagi Nah karena teguran yang ini tidak dihiraukan Akhirnya pecah lah situ peperangan diantara mereka Wak Yang disebut sebagai pertempuran Aktium Nah begaduh lah ini si Octavius sama siapa? Sama Antony Dan di momen itu lagi-lagi terjadilah perang saudara di dalam tubuh kekaisaran Romawi Nah dalam peperangan melawan Octavius Wak Cleopatra ini selalu setia mendampingi Antony Tapi sayangnya pada saat itu Antony mengalami kekalahan Wak Dan sebelum Antony ini benar-benar dinyatakan kalah Cleopatra ini udah terlebih dahulu nih balik ke Mesir Untuk menyebarkan berita palsu Dimana pada saat itu Cleopatra ini mengumumkan bahwa Antony sudah menang dalam peperangan melawan Octavius Cleopatra sengaja melakukan hal tersebut Supaya dia tetap bisa mempertahankan kedudukannya bersama dengan Antonius Eh Antonius Antoni Biar semua pengikut Cleopatra sama Antonin pada gak kabur gitu loh Wak maksudnya Iya loh kalau misalnya dia tahu rajanya kalah Pada kabur lah mereka semua Makanya diumumkan berita palsu tuh sama Cleopatra kan Padahal belum selesai lagi pertempuran tuh Nah perbuatan Cleopatra yang mengumumkan kemenangan palsu itu Akhirnya didengar sama Octavius Dan hal itu tentunya membuat Octavius jadi marah apa pula Aku udah ngaku-ngaku menang nih Akhirnya Octavius pun mendatangi Cleopatra untuk mengancamnya Bale Tapi Wak entah karena Octavius ini memang ingin menghancurkan hubungan Cleopatra dengan Antoni atau apa Di momen itu Octavius ini malah bersedia memaafkan perbuatannya Cleopatra dengan syarat Oke kumaafin kau gak akan kubilang kalau misalnya itu apa berita palsu Asal kau mau habisi nyawanya Antoni Kata Octavius Wak Nah Cleopatra yang udah kepala cinta mati kali sama Antoni jelas gak mau lah dia Enggak lah ngaco waw Udah kabur ya Wak Nah pas Cleopatra ini kabur Wak Sekarang gantian Octavius lah yang menyebarkan berita palsu Pada saat itu Octavius sengaja menyebarkan kabar kalau apa Cleopatra sudah habis dibunuh oleh dia dan pasukannya Padahal Cleopatra gak mati kan kabur dia Dan singkat cerita berita palsu itu pun akhirnya sampai lah Wak di telinganya Antoni Antoni yang pada saat itu sudah sangat terpuruk karena kalah dalam perang itu Semakin merasa depresi setelah mendengar kabar bahwa kekasih hatinya sudah tiada Di momen itu Wak Antoni ini ngerasa udah eh aku udah gak ada gunanya lagi hidup Dan tanpa pikir panjang dia pun langsung mengambil sebuah pedang untuk menghabisi nyawanya sendiri Tapi sayangnya Wak tusukan pedang itu meleset Antoni gagal menusuk pedang tersebut di bagian jantungnya Akhirnya dia pun gak langsung meninggal lah gitu Dan hal itu malah membuatnya makin kesakitan sampai kehilangan banyak darah Nah di momen ini lah Wak momen ini yang paling epic paling sedih kali Tepat ketika Antoni itu sekarat Wak tiba-tiba aja Cleopatra tuh muncul di hadapan dia Cleopatra muncul dalam keadaan sehat bugar tanpa kurang sedikit apapun Disitulah Antoni tau bahwa Ternyata kabar kematian Cleopatra tuh palsu dibuat sama si Octavius ya Kok masih hidup sayang katanya kok mati Tapi apalah Wak nasi udah jadi bubur Antoni udah terlanjur sekarat ya kan Cleopatra pun langsung lah buru-buru menghampiri Antoni Dan membaringkan tubuhnya Antoni di dalam pelukannya Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya Antoni pun berkata Sayangku Cleopatra Berdamailah dengan Octavius Kerjasamalah engkau dengannya Lakukan itu agar engkau selamat Kata dia Dan tepat setelah mengatakan kalimat terakhir tadi Wak Antoni pun langsung menghembuskan napas terakhirnya Di dalam pelukan kekasihnya Cleopatra Ya Allah sedih kali kena prank Ini prank berujung maut Ini ha dari dulu dari zaman Cleopatra dah darah Meninggalnya Antoni pun menyisakan luka yang sangat-sangat mendalam di hatinya Cleopatra Wak Bahkan nih Wak ya saking berkabungnya Cleopatra ini Cleopatra sampai beberapa kali menyakiti dirinya sendiri Sampai luka-luka di tubuhnya tuh cepat infeksi Waktu itu Octavius juga sempat menawarkan pengobatan sama dia Tapi hal itu langsung ditolak karena dia ingin segera mati Menyusul Antoni Nah baik-baik aja sama Octavius mungkin Nah penolakan Cleopatra ini pun akhirnya membuat Octavius jadi marah Aku sakiti anak-anak kau ya Aku bunuh anak-anak kau kalau kau gak menuruti perintah aku Kata Octavius kan Dan karena ancaman tersebut mau tidak mau Cleopatra pun akhirnya nurut Wak Dan tidak lama kemudian dia pun dibawalah sama Octavius Menuju ke Roma untuk di Sandra Dan sebagai seorang ratu Mesir yang kini menjadi tawanan Wak Cleopatra pun langsung merasa dia Don gali Don sedon donnya Dia bahkan beberapa kali mencoba untuk bunuh diri Wak Tapi selalu gagal Sampai akhirnya tepat 9 hari sejak Antoni meninggal dunia Cleopatra pun juga menghembuskan napas terakhirnya Beberapa orang pada saat itu percaya kalau Cleopatra ini mengakhiri hidupnya dengan menggunakan racun Karena dilihat dari kondisinya Wak Kondisi terakhirnya Cleopatra ini tampak seperti Cleopatra sudah menyiapkan penghilangan nyawa itu sendiri Dengan sangat-sangat matang Dia meninggal dengan tenang di atas sofanya Dan pada saat itu Cleopatra sedang mengenakan pakaian yang indah kali sebagai pakaian terakhirnya Dan sebelum dia meninggal Wak Cleopatra juga sempat menulis surat untuk Octavius Yang berisi keinginannya untuk bisa dimakamkan tepat di samping makam Mark Antoni Dan keinginan itu juga dikabulkan sama si Octavius Wak Cleopatra pun dimakamkan bersisihan dengan mantan kekasih hatinya Nah meninggalnya Cleopatra pun menjadi tanda berakhirnya masa kepemimpinan dinasti Pole Dinasti Dinasti Tolemai di Mesir Dan di momen itu juga Cleopatra resmi menjadi Fir'aun terakhir yang pernah menjabat di situ Oke Wak jadi itu tadi kisah tentang perjalanan hidup Ratu Cleopatra Sebuah kisah yang sangat penuh dengan lika-liku yang lumayan seru loh menurut aku Sekaligus juga menegangkan Dan di kisah ini pun aku ngerasa kagum kali Wak Dibalik segala kisahnya yang kontroversial Cleopatra ini berhasil menjadi pemimpin yang membawa Mesir ke masa keemasan Kebayang gak sih Wak kalian ini terjadi jauh sebelum masehi loh Tapi peradaban Mesir pada saat itu udah semaju itu tuh ah Kebayang gak kalian ada dayung dari perak kapal segede hohah tuh wangi dibuat sama mereka Padahal dari segi teknologi Wak tentu pada zaman kita sekarang aja jauh lebih maju kan Tapi ternyata di masa itu Cleopatra tetap bisa belajar banyak hal Hingga dia tumbuh menjadi perempuan yang sangat cerdas dan juga berwawasan gitu Betul-betul jadikan motivasi kita untuk makin rajin belajar lagi Wak ya Menurut kalian gimana kisah ini bagian mana yang menurut kalian paling menarik Dan bagian mana yang menurut kalian tidak aku sampaikan dan pengen kalian sampaikan Tulis semua di kolom komentar di bawah Wak ya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like-nya Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak, bye Sub indo by broth3rmax